Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdak dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan rendungan pagi ini, mari kita berdoa bersama. Maha besar Tuhan ala Bapak kami yang ada di dalam keren sorga. Kami berterima kasih kepada mu Tuhan oleh sebab berkat dan kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami masing-masing yang kami rasakan sampai pada saat ini. Kami akan melangkah di hari yang baru ini. Tapi sebelumnya kami mau mendengarkan sabda firmanmu melalui rendungan pagi. Kami mengundang kehadiran roh kudus agar supaya dapat menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga firman ini dapat menolong kami untuk lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Dan mau berjalan sesuai dengan kendaraan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan yang hambamu bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Rendungan pagi hari ini hari Kamis 7 Oktober tahun 2021. Dengan judul, Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1 Saudara-saudaraku yang kekasih, mereka yang ingin mengikuti Kristus harus percaya kepadanya. Mereka harus membuka hati untuk menerimanya sebagai pengikut yang setia. Mereka harus tinggal di dalam Kristus seperti cabang yang tinggal di pokok anggur yang hidup. Ada penyatuan vital yang terbentuk antara induk dan cabang. Dan buah yang sama muncul pada cabang yang terlihat di atas pohon. Dengan demikian Tuhan akan bekerja melalui agian manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus. Mereka yang miliki kepercayaan yang abadi kepada Kristus akan seperti henok. Memiliki perasaan akan kehadiran Allah yang abadi. Mengapa ada begitu banyak orang yang merasa berada dalam ketidakpastian. Yang merasa bahwa mereka adalah anak yatim. Itu karena mereka tidak menumbuhkan iman di dalam jaminan berharga dalam Tuhan Yesus. Adalah pemikul dosa mereka. Atas nama mereka yang telah melanggar hukum. Yesus mengambil sifat manusia sebagai manusia. Dan menjadi seperti kita. Agar kita bisa memiliki kedamaian dan jaminan abadi. Kita memiliki penasihat di sorga. Dan siapapun yang menerima dia sebagai juruselamat pribadinya. Tidak ditinggalkan sebagai seorang yatim piatu. Untuk menanggung kutuk dosanya sendiri. Saudara-saudara ku yang kekasih. Kita harus setiap hari menumbuhkan iman. Setiap hari merenungkan dia yang telah mengatasi masalah kita. Yang adalah imam besar yang berbelas kasihan dan setia. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobain. Sebab imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan sekarang di sorga dia menderita kesengsaraan kita. Dan sebagai juruselamat yang hidup. Sebagai pembelah dia membuat pengantaraan bagi kita. Kita harus menjalankan iman setiap hari. Dan bahwa iman hendaknya bertumbuh setiap ketika kita menyadari bahwa dia tidak hanya menebus kita. Tapi telah mengasihi kita dan membasu kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri. Dan telah menyedihkan kita raja dan imam bagi Allah dan Bapak. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!